Jakarta, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, bakal memiliki kepala definitif yang baru sesudah Yudhila Tief. Profesor Yudhian Wahyudi yang saat ini menjabat sebagai Rektor Winsunan Kalijaga Yogyakarta bakal menjabat sebagai kepala BPIP yang baru. Yudhian akan dilantik Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 52-2020. Pelantikan berlangsung pukul 15 WIB. Baka juga, ini alasan Yudhila Tief mundur dari kepala BPIP, yang jelas ketuanya adalah pelantikan dari Profesor Yudhian, ujar staf khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Beni Susetio saat dihubungi, selasa 4-2-2020. Rektor Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yudhian Wahyudi, Foto, Usman Hadi Detikom, selama ini BPIP di jabat PLT Kepala Haryono. Beni menambahkan, yang dilantik besok hanya Yudhian, bakal juga BPIP bertemu Jokowi pagi ini, minta pengganti Mahfud MD dan Mahruf Amin, yang dilantik Profesor Yudhian saja, ujar Beni. Sebelumnya, posisi kepala BPIP yang definitif di jabat Yudi, Yudi memutuskan mundur per 7 Juni 2018. Kepala BPIP merupakan pelaksana sehari-hari. Dia berada di bawah Dewan Pengarah BPIP, yang diketuai Megawati Soekarno Putri, DKPDNU, Kepala BPIP-BPIP Yudhian Wahyudi Jokowi. Terima kasih telah menonton!